Bantai, ini ada satu topik yang bisa kita diskusikan lagi untuk menjadi pencerahan bagi orang lain juga nih Bantai Ini mungkin di luar sana ada satu keyakinan atau beberapa keyakinan bahkan kepercayaan orang tertentu Bahwa kalau di luar daripada keyakinan yang mereka yakini, itu gak bisa memperoleh kebahagiaan secara surgawi atau mencapai alam surga Lantas nih, Bundi sendiri gimana? Semua masuk neraka gitu Oh iya, maksudnya semua Yuk masuk neraka pokoknya Nah lantas nih, Bundi, sebabnya begitu Bantai? Ya, dalam ajalan Buddha ada perbedaan Ya memang saya juga pernah mendengar, bahwasannya kalau sesorang punya keyakinan A misalnya gitu kan Kemudian pokoknya yang bukan punya keyakinan A semua masuk neraka Sementara yang hanya A saja yang masuk alam surga Lantas, apakah dalam ajalan Buddha juga demikian? Itu tidak demikian Jadi pertama kita harus berbicara tentang apa itu surga, apa itu neraka Sebenarnya kalau kita bicara surga dan juga neraka Yang jelas ada surga dan neraka itu justru dalam ajalan Buddha Kalau ajalan Buddha kamu bilang nanti ya? Ya begini, kita bicara istilah dulu Oke, kata surga itu dari mana? Taga kan, paling Dari bahasa paling Dari bahasa paling Bahasanya sang Buddha kan? Jadi sang Buddha menggunakan istilah saga Itu bahasa Bali Kemudian dalam bahasa sansekerta itu suarga Kemudian dalam bahasa Jawa menjadi suargo Dalam bahasa Indonesia menjadi surga Artinya Yang ada alam surga itu justru Dalam agama Buddha Secara istilah lo maksudnya saya Secara istilah Yang mungkin disini datasi Secara istilah justru Alam surga itu malahan yang Memang ada dalam ajaran Buddha Dan neraka juga sama Nah kata neraka dalam bahasa paling kan neraka Niraya? Niraya dan juga Niraya dan neraka juga Oke Jadi ada istilah Naraka pala Oh Ya Penjaga neraka gitu kan Nah artinya bahasanya neraka dan surga itu Itu memang ditunjukkan Dalam ajaran Buddha Jadi setelah seseorang meninggal Bisa Kemudian terlahir di alam surga Terlahir di alam neraka Nah pertanyaannya adalah Abakah Hanya umat Buddha saja Yang bisa masuk surga Semua yang lain Itu masuk neraka Itu bukan ukuran Jadi menurut Sang Buddha Tidak ada ukuran bahwasannya Hanya umat siah saja Yang masuk surga Yang lainnya semua neraka Tidak ada ukuran demikian Karena suatu kali Sang Buddha juga pernah ditanya Jadi pada Itu seringkali sebenarnya Sang Buddha ditanya oleh seorang Jadi pada zaman beliau kan memang ada Beberapa kasta kan di India kan Ada kasta Brahmana Kasta Kesatria Wesa Sudra Dan bahkan ada kasta buangan juga Nah Sang Buddha menyampaikan bahwasannya Siapapun Dari mana kastanya Siapapun Tanpa melihat latar belakangnya Kalau Dia Dia mempraktikan Sepuluh hal Yang salah Dia suka membunuh Ya Suka mencuri Suka bersinah Suka Mengucapkan kata-kata kasar Kata-kata yang tidak bermanfaat Bohong juga Ya kata-kata bohong Kata-kata yang Memecah belah Atau fitnah Kemudian dia itu memiliki keserakahan Memiliki kebencian Punya pandangan salah Sepuluh hal ini Dilakukan Siapapun orangnya Apakah dari Kasta ini Kasta itu Kasta yang tinggi Kasta yang rendah Setelah kematian Bisa terakhir di alam Neraka Pasti itu ya Iya Pasti itu Saya baca juga Itu pasti Betul Makanya Tetapi Siapapun orangnya Dari manalah terbelakangnya Apakah Kalau zaman sekarang Sukunya apa Bangsanya apa Agamanya apa Keyakinannya apa Kalau orang demikian Mempraktikkan Sepuluh hal Disebut sebagai Dasak Kusalagama patah Sebaliknya Menghindari Pembunuhan Pencurian Penzinahan Ucapan bohong Kata-kata kasar Fitnah Kemudian yang tidak Bermanfaat Menghindari Katakan Keserakahan Kebencian Dan memiliki Pandangan yang benar Punya Sepuluh hal ini Itu dipraktikkan Dikembangkan Orang demikian Ketika kematian terjadi Terlahir di alam Surga Alam yang membahagiakan Tanpa harus Melihat Oh saya dari keluarga Kaya Atau keluarga Miskin Oh saya Dari suguh apa Atau suguh apa Oh saya itu punya Kepesan ini Dan bagaimana Tidak Selama Sepuluh hal ini Dipraktikkan dengan baik Dikembangkan dengan baik Seseorang ketika Kematian terjadi Terlahir di alam surga Kepastian itu Banti ya Kepastian Bahkan kalau kita Klasifikasikan tadi Klasifikasikan tadi Secara verbal Kemudian perbuatan Secara jasmani Dan secara mental Betul Itu aja Mau siapapun Dia pasti akan capai Alam surga ya Siapapun Oke Ya Ya kalau kita lihat Pada zaman Samburu kan Sebenarnya Belum ada KTP kan Belum ada KTP Menstatuskan dirinya Oh saya agama Agama B kan Tidak ada kan Kalau zaman Samburu kan Yang jelas kan Orang Mungkin dari Kasta apa Dari keluarga Mana Mungkin dari Bangsa Dan sebagainya Mendingan Oh ini ada Samburu loh Membabarkan Dawa Data saja Kesana kan Tanpa meninggalkan Kastanya Sebenarnya Ya biarkan Kasta ya Kasta Misalnya begitu kan Tetap Kastanya Brahmana Kasta Kastanya Tetap Kesatria Tanpa meninggalkan Kastanya Datang pada Sambudha Kemudian Memperhatikan Apa yang disampaikan Sambudha Ya berbahagia Ketika meninggal Terakhir di alam surga Malahan Jadinya Saya perhatikan Kalau orang yang punya ego Kelompok tertentu punya ego Yang mengklip Surganya ini dan itu Malah jadi surga identitas Seperti modelnya Ya Ya Kaffling modelnya Udah kamu masuk sini Masuk sana Masuk sini Kalau kamu Gak usah masuk gitu Kayak aneh jadinya ya Ya itu Itu masing-masing lah Itu masing-masing Kita tidak bisa Intervensi Ya intervensi juga kan Hanya saja Secara umum Kebanyakan memang Setiap kepercayaan Keyakinan itu kan Secara umum Padahal tidak semua sih Dan juga kan Kita tidak bisa Ya katakan Tidak tahu persis Apa yang Mereka Punya pandangan Tapi secara umum Memang Anggapannya bahwa Hanya kalau percaya Dengan ini saja Yang masuk surga Adalah ini Kalau tidak percaya Tidak masuk surga Kan begitu Ya Nah tetapi Kalau dalam akhama buddha Itu bukan Mengacu lebih kepada Percaya Sosok tertentu Tetapi lebih kepada Bagaimana menjaga Ucapan kita Perbuatan kita Dan batin kita Ya Selama ucapan dijaga Perbuatan dijaga Batin dijaga Selalu melakukan Hal-hal yang baik Yang bermanfaat Tidak merugikan Itulah Tanpa melihat Keyakinannya apa Sukunya apa Bangsanya apa Di sini Dia berbahagia Karena dipuji oleh Para bijaksanawan Setelah kematian Dia masuk alam surga Ide wanang pasang sati Pecaksagi Pak Mugdhati kan begitu Ya betul Jadi di sini Dia berbahagia Karena dipuji oleh Para bijaksanawan Setelah kematian Pecak Dia masuk Di alam surga Alam surga Berbahagia di alam surga Pecaksagi Pak Mugdhati Dan itu adalah Prinsip dalam Ajaran Buddha Pertimbangan Kalau Bante sebutkan Tadi 10 Saya sering ditanya Ada gak sih Yang modelnya itu adalah Paketnya singkat Atau paketnya itu Ya yang paket hemat Kadang-kadang disebutkan Ya ada Sebetulnya kan Kita kan sering disebutkan Nelunis Apa Imani Pancasih Kepada Ani Sileena Suga Tingyan Kalau dia menjaga Dia punya lima moralitasnya Itu dia menuju Alam yang sugati Alam yang baik Betul Betul sekali Dan sebenarnya Itu juga paket Yang Lebih simpel Kalau tadi 10 kan Ada pandangan Betul Dan juga Sebenarnya Bahkan Ketika seseorang Memasukkan Atau katakan Sedang berada Di ajal Kematian Dan pada waktu itu Punya keyakinan Yang baik Itu juga Memungkinkan Untuk masuk surga Seperti contoh Cerita Matakundali Oke Hanya lihat Buddha ya Lihat Buddha kan Lihat Buddha Kemudian Hati menjadi tentram Batin menjadi damai Musul confidence Masuk surga Nah sehingga Ketika Kemudian Ayah-ayahnya Dari Matakundali Datang kepada Sang Buddha Karena baru bertemu Dengan anaknya Sudah Telah di dalam surga Kemudian Bertanya kepada Sang Buddha Bante Apakah benar Hanya bermudalkan Sada Keyakinan saja Itu bisa masuk surga Nah lo Itu makin simpel lagi Iya Sang Buddha mengatakan Loh bukankah tadi Anakmu sudah Memberitahu Iya Benar-benar Sada ya Sada Keyakinan Karena kan Sebenarnya kan juga Salah satu yang Memengaruhi Seseorang Memiliki kelahiran Yang baik Adalah Ketika ajal tiba Batinnya tenang atau tidak Iya Batinnya damai atau tidak Di momentum itu Di momentum tersebut Dan ketika Seseorang Memiliki batin yang damai Yang tenang Disitu ada confidence Melihat Sama-sama Buddha Pada waktu itu Seperti Matakundali Nah dia telah Di alam surga Memungkinkan Memungkinkan Karena memang Dari Sada juga Dia meskipun baru awal Tapi dia bisa Mengurnikan kita punya Batin ya Betul Pikiran kita Supaya untuk Punya Kalau bantibinan Tadi sang wega Atau Keyakinan Kemendesakan Untuk melakukan Keperbuatan Perbuatan positif Yang baik Betul Jadi sampai sini Kalau pertanyaannya Apakah Selain daripada Yang memiliki Keyakinan Itu juga Itu juga Membedakan Karena kan Memang ada Kepersen Kalau Surga ini Akan Atau manusia Akan terakhir Dalam surga Kalau Di hari kiamat Kan Hari penentuan Tetapi Kalau dalam buddhist Memang berbeda Jadi Sejak Seseorang meninggal dunia Dengan batin yang indah Batin yang baik Itu langsung Bisa terakhir Dalam surga Langsung dirasakan Langsung dirasakan Tanpa menunggu Yang panjang Itu Akal Iko Jadi Gak berjadah waktu Iya betul Oke Saya pikir itu ya Kesimpulan dari pertanyaan kita Baik Makasih Bye